Cuplikan episode sebelumnya terungkap 6 orang menteri di masa lalu adalah pelaku utama yang menyebabkan ayah Yun Feisoo dibunuh Ini semua karena mereka membocorkan rahasia keluarga Yun yang memiliki 2 teknik tubuh tertinggi Tubuh naga sejati dan teknik tubuh abadi 9 matahari pada penjaga naga emas Dari 6 menteri tersebut tersisa 1 orang bernama Zhang Kai yang akhirnya tewas di tangan pria bertopeng harimau Halo Good People gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya Jadi di video kita kali ini akan melanjutkan serial Dong Hua Wan Yu Feng Sen Tanpa banyak basa-basi lagi siapkan kopi, colok headset dan duduk yang manis karena kita akan segera merekap alur ceritanya Cekidot Melanjutkan episode sebelumnya Feisoo mulai bertarung melawan pria bertopeng Tapi ternyata gak cuma Feisoo yang bertambah kuat Tapi pria bertopeng ini juga semakin kuat dari pertemuan pertama dia dengan Yun Feisoo sebelumnya Pria bertopeng ini berniat menghancurkan kultifasinya Feisoo Tapi tiba-tiba Fang Wan Chai datang menyelamatkan Feisoo Ini semua seperti Dejavu Dulu juga Fang Wan Chai yang menyelamatkan Feisoo dari pria bertopeng ini Karena Fang Wan Chai bertekad membantu Feisoo Maka pria bertopeng ini gak ragu lagi mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya Di sisi lain Feisoo merasa aneh Padahal pria bertopeng ini kultifasinya berada di bawah Fang Wan Chai Tapi entah kenapa mereka bisa seimbang bertarungnya Feisoo merasa ada yang gak beres dengan kekuatan rohnya Ternyata pria bertopeng adalah sisa-sisa dari sekte sihir Ketika Fang Wan Chai menyerang tiba-tiba ada tamu yang gak diundang Mengganggu jalannya pertarungan Mereka berempat ini dikirim oleh Tuan Suci karena khawatir akan terjadi kejadian seperti sebelumnya Tuan Suci mengetahui kalau ada seseorang yang diam-diam melindungi Yun Feisoo Tapi entah kenapa tiba-tiba pria bertopeng memutuskan untuk pergi Empat orang yang baru datang juga bertanya-tanya mengenai keputusan pria bertopeng Nanti semuanya akan dijelaskan ucap pria bertopeng ini Di sisi lain terungkap mengapa selama ini senior Fang Wan Chai melindungi Feisoo Karena ini semua perintah langsung dari Kaisar Ternyata alasan pria bertopeng atau Ching Luan ingin menggantikan posisi Tuan Suci Tapi tentu saja ditentang oleh wanita bawahan langsung penjaga naga emas atau Tuan Suci Ching Luan menjelaskan kalau mereka berempat ini pasti udah menyadarinya Bahwa Tuan Suci sedang berlatih tubuh naga sejati Itu semua menyebabkan gangguan roh pada jiwanya Saat ini adalah momen terlemah Tuan Suci karena dia udah melampaui batas Walaupun Tuan Suci sedang lemah tapi gak ada jaminan mereka bisa mengalahkannya Itu sebabnya Ching Luan meminta mereka bekerja sama Jika Tuan Suci gak memiliki mantra perebut jiwa Pria botak ini juga gak mau melayani Tuan Suci Jadi ini alasan Ching Luan melepaskan Yun Feisoo Walaupun Feisoo masih berada di tahap True Yuan level 1 Tapi kekuatan jiwa miliknya saat ini sedang menekan Tuan Suci Apalagi Feisoo memiliki kaisar dan pulau Qianhuan yang mendukungnya saat ini Demi balas dendam untuk ayahnya Feisoo pasti akan melakukan apapun untuk melawan Tuan Suci Jika hal ini terjadi maka yang diuntungkan adalah pihak ketiga yaitu Ching Luan Ternyata selama ini Ching Luan diam-diam mengirim mata-mata untuk menyelidiki apa aja yang dilakukan oleh Yun Feisoo Di sisi lain Feisoo merasa kaisar udah tahu penjaga naga emas udah gak berada di bawah kendalinya Dan ingin membunuh Feisoo Itu sebabnya kaisar meminta Fang Wan Chai menyelamatkan Feisoo Feisoo bersumpah di depan makam ayahnya gak akan pernah mempermalukan nama keluarga Yun Feisoo juga berniat meminjam sisa-sisa pasukan milik ayahnya dulu Feisoo memberikan teknik bayangan pembunuh pada Paman Liu agar semua sisa-sisa pasukan ayahnya berlatih teknik tersebut Mereka semua akan dilatih oleh Yesuan yang berada di ranah laut jiwa level 1 Tapi tiba-tiba datang Grandmaster Wen memberi kabar kalau Feisoo sedang dalam masalah besar Jadi masalah yang diterima Feisoo saat ini adalah sebuah fitnah Karena dia melatih mantan pasukan ayahnya itu semua menjadi fitnah Kalau Feisoo diam-diam sedang mengumpulkan kekuatan di dalam kegelapan Ditulis oleh Menteri Politik Xia Jing Tian Feisoo merasa aneh padahal dia gak memiliki hubungan dengan Xia Jing Tian Tapi dia memfitnah dirinya separah ini Kaisar juga murka setelah membaca artikel yang ditulis Xia Jing Tian Menurut Grandmaster Wen gak lama lagi Kaisar pasti akan memanggil Yun Feisoo Dan benar aja tiba-tiba ada surat perintah dari Kaisar untuk Yun Feisoo Di lorong istana Feisoo bertemu dengan ratu yang memintanya segera menemui Kaisar Jangan buat dia nunggu terlalu lama Setelah itu Feisoo bertanya pada Kasim Kekaisaran Kalau dia gak pernah ingat ada ratu ini di Kekaisaran tersebut Ternyata ratu sebelumnya ditahan oleh Kaisar karena tindak kejahatan Dan wanita tadi adalah ratu yang baru aja diangkat dua minggu yang lalu Setelah itu Feisoo menemui Kaisar gak pakai bahasa basi Kaisar bertanya mengenai status jika Feisoo melihat papan catur di depannya saat ini Feisoo menjawab sangat kuat dan makmur Tapi berbeda dengan situasi kota Qianlong yang sedang mengalami invasi domestik dari pihak asing Ternyata tujuan Kaisar memanggil Feisoo memang karena artikel fitnah dari Menteri Politik Xia Jing Tian Di sini Feisoo bertanya apakah Kaisar tahu kalau dia baru aja kembali dari pulau Qianhuan Dan belum lama ini kerajaan Chow Yuan bergabung dengan bangunan empat lautan menyerang keluarga Ye Apakah Kaisar tahu tentang hal ini? Keluarga Ye lebih penting dari apapun dibanding kota Qianlong Karena mereka adalah benteng luar yang melindungi Kekaisaran Ada begitu banyak pasukan di pulau Qianhuan ketika Feisoo terlibat dengan keluarga Ye Sebenarnya bisa jadi perlindungan tambahan gak terlihat bagi kota Qianlong Jadi apa menurut Kaisar kalau perbuatan Feisoo adalah bentuk pengkhianatan padanya? Feisoo juga ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting pada Kaisar Kaisar tahu kalau sebenarnya Feisoo ingin membicarakan tentang penjaga naga emas Alasan Feisoo dipanggil karena ingin diberi peringatan Ada sesuatu yang gak boleh Feisoo lakukan terlalu berlebihan Karena jika ingin melenyapkan penjaga naga emas sekali dan selamanya membutuhkan waktu Jadi Kaisar gak berharap kesetiaan Feisoo justru menjadi penghancur dinasti yang Kaisar bangun selama ini Feisoo berjalan pulang merasakan dia pembunuh yang sangat kuat Dan benar aja tiba-tiba para pedagang ini menyerang Feisoo Tapi karena kultifasinya saat ini berada di tahap Truyuan level 1 Feisoo bisa dengan mudah meloloskan diri Di rumah Feisoo berkultifasi Setelah memakai artifak sakti sepatu milik Raja Neraka Dia bisa menembus tahap Truyuan level 2 secepat ini Akhir-akhir ini Feisoo juga merasa Tanah Dewa di tubuhnya telah sepenuhnya terakumulasi Jiwa naga hitam meminta Feisoo menggunakan tubuh abadi 9 matahari Kali ini Tanda Dewa Feisoo gak hanya di tangan tapi di seluruh tubuhnya Itu berarti Feisoo udah menguasai sepenuhnya tubuh abadi 9 matahari Oke jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya